Udah deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di Cepu Cerita Puasa Sasa Sasa Nggak berasa ya puasa kita ini Iya, udah sering lah kita berpuasa Maksudnya udah di tahun 1443 Hijriah ini Puasa kayaknya lebih berjalan santai lah kita menjalaninya Nggak berasa udah hari kesekian aja nih Ya tinggal sekian hari lagi kita akan sampai di bulan Ramadhan Eh Ramadhan, Syawal Ada yang seneng Perpindahan dari bulan Ramadhan ke bulan Syawal itu Itu membawa dua emosi Ada senengnya karena kita akan menggapai kemenangan Ada sedihnya karena kita harus meninggalkan bulan Ramadhan gitu Karena banyak orang banget yang seneng kalau bulan Ramadhan datang Karena disitu dia apa namanya Punya kesempatan mengumpulkan banyak pahala dengan berbagai macam kegiatan Salah satu kegiatan yang sering dilakukan di bulan Ramadhan itu adalah Buka bersama Satu-satunya acara di negeri kita ini yang tepat waktu Gitu orang tuh Tepat waktu lah Acaranya nggak bakal mundur itu Bahkan banyak orang kecepetan Jam tiga udah stand by Udah ide Bahkan ada jam tiga udah buka Buka bersama itu Sering kita lakukan ya Sering kita lakukan dan sering direncanakan Sering gagalnya Terutama setelah menjamurnya Apa WA grup Banyak nih Dari Teman SMP Teman SMA Kuliah Teman segala macem Hampir setiap grup punya wacana untuk Bikin buka bersama Ada yang terlaksana Ada yang hanya jadi wacana Ya Ada yang merencanakannya tuh Setiap puasa Direncanakan tapi Setiap puasa juga tidak terlaksana Gitu Itu biasanya Grup-grup yang Tidak diikat Dalam satu Ikatan yang punya Emosional yang Yang tinggi Kalau SMP SMA kayaknya Jadi deh Kalau itu SMP SMA Tapi kita kan udah dua tahun ini nih Nggak ada buka Nggak ada buka bersama Tahun ini kayaknya buka bersama Ada walaupun Pak Presiden melarang Pejabat PNS itu melakukan buka bersama Gitu Tapi gue yakin Udah ada dari beberapa Lo yang melakukan Buka bersama dengan Teman-teman Gitu Yang Jadi permasalahan dibuka bersama Waktu dulu gitu ya Kadang-kadang kita sampai Sampai Lupa bahwa Kita akhirnya mengurangi sendiri Pahala puasa Karena Begitu ketemu teman SMP Gitu ketemu teman SMA Akhirnya kita ngomongin orang Gitu Atau balik lagi CLBK Cinta lama Berbasis komputer Wah Cinta lama belum kelar Belum kering Gitu Itu ngomong lagi Atau ngomongin Teman kita yang nggak dateng Gitu Biasanya kan kayak gitu ya Itu mungkin Bisa mengurangi pahala puasa Udah gitu Biasanya Apa-apa aja Banyak yang Sholat maghribnya akhirnya di Ujung-ujung gitu Karena asik ngobrol Asik makan Segala macem gitu ya Mudah-mudahan dibuka puasa bersama Kalian yang Yang sedang nonton ini Buka bersamanya Bener-bener Buka bersama yang Menambah Apa namanya Ratalisi Raturahmi Ya jadi Dobel-dobel itu Ininya Apa namanya Pahalanya kita Merekatkan Selaturahmi lagi Yang udah pasti itu Berpahala Terus juga kita Biasanya Ada memberikan makan Untuk orang yang Berbuka Yang mudah-mudahan Pahalanya berlimpah-limpah lah ya Dan di cepu kali ini Cerita puasa kali ini Kita akan sama-sama Mengetahui bagaimana Pengalaman puasa Atau cepu Dari Yusiril Fahriza Ini dia Saya Yusiril Fahriza Saya adalah Seorang Aktor Penyanyi Enggak Dancer Saya MC Salah sebut Sponsor Itu aja Saya Lahir di Lamongan Tinggal di Jogja Sekarang lagi Di Jakarta Wah Saya itu ketat Saya pendidikan agama Saya itu Sudah dididik Sejak Sejak kecil Jadi dulu Saya pertama kali puasa itu Bolehnya puasa Duhur Itu harus Jam 12 Makanya Jam 12 lebih 5 menit Itu udah gak boleh makan Emang Keras pendidikan Emang Abah saya Kalau mendidik agama Itu militer Militer Jadi Kalau Kalau ininya Udah selesai Waktunya Udah lewat Jam 12 Lewat 5 menit Langsung diambil Piringnya Dibuang Kalau mau makan Makan di halaman Gak pake piring Kayak kucing Wah Umur Pokoknya Masuk SD Kelas 1 Itu harus full Jadi memang Ya itu tadi Militer Memang Lebih ke militer Jadi memang ketat Pendidikan agama Di Keluarga Itu ketat Masuk SD Udah harus Puasa full maghrib Kalau udah selesai Apa 30 full Dulu Dapat Ini Apa namanya Pedal pop Murah ya Ice cream Ice cream Kalau enggak Yang dinanti itu adalah Setelah hari ke 29 Boleh Minum sprit Nah itu Dulu Seger banget tuh Pokoknya Pernah lah Pasti Gak mungkin Gak pernah Tapi saya pernah Batal puasa Hanya karena Makan bakpia Jam 7 pagi Sampai maghrib Karena dari malam Begadang Lakinya lapar Jam 7 pagi Lakinya lapar Makan bakpia Makan bakpia Jam 7 Sampai maghrib Sudah gak makan Apa-apa lagi Ikut buka Tapi yang namanya Udah gak puasa Udah gak puasa aja Gak ketahuan Gak ketahuan Tapi saya pernah Waktu di Jogja itu Ini Karena yang buka Itu cuman Mie ayam bangka Pak Harun Mie ayam bangka Pak Harun itu Wah itu paling top Di dekat kosanku Dulu Di Jogja Itu Aku jam 10 pagi Jam 10 pagi Pak Harunnya Kayaknya curiga Tapi gak Gak curiga Dia Dia tahunya Aku Agamanya lain Aku tuh kan Menghabiskan banyak Inian puasa Di pesantren Yang masih di Di Jogja Gitu Gak dirumah Puasa Ini puasa Biasa Sahur Buka Itu biasa Tapi Yang bedain adalah Kalau di masjid-masjid itu Ada yang ngasih Buka gratis Nah itu Penting itu Buat mahasiswa Jadi dulu Mahasiswa itu Ngelis Senin itu yang enak lauknya Masjid mana Selasa itu yang enak Masjid mana Rabu yang enak Masjid mana Yang enak terus itu Masjid gede Masjid gede itu yang dekat Kraton Kauman Ya masjid gede Kauman Itu yang dekat Kraton Itu enak terus Karena Donaturnya banyak Yang mau nyumbang ke situ Untuk makanan Dan takjil itu banyak Nah itu pasti Tapi ya Seiring tinggi dan nikmatnya Takjil Seiring juga Orang yang mau ke situ Rame Kita males Desek-desekan Tapi masjid-masjid yang indi ini Masjid Yang ini tuh Paling bakwan Gitu-gitu Tetap ada Dan kita dulu punya listnya Senin itu kemana Selasa kemana Gitu Rame-rame Rame-rame Yang namanya orang miskin Biasa Menu sahur Favorit Apa ya Aku jarang sahur Jujur aja Jarang sahur Karena kayak Gak enak gitu loh Makan Tengah malam gitu Jarang aku Nah Tapi kalau menu sahur Paling enak Aku tetap Masih mie goreng ya Kenapa ya Gak tau Padahal bikin serap loh Pakai nasi Pakai nasi Mie goreng Nih Ini trik ini Mie goreng Aku masak jam 2 pagi Makanya jam 7 Makanya jam Enggak dong Setengah 8 Aku masak jam 2 pagi Setengah 3 tak makan Eh jam 3 Jam 3 atau setengah 4 tak makan Biar pas dingin Biar pas dingin Terus telur dadarnya tuh Udah nyetak sama piringnya Itu rasanya Biasa Kalau buka Apa ya Buka Aku tuh es campur Pasti Es campur Dulu tuh Ada Tukang es campur Deket Kontraan Deket kosanku dulu Penjualnya mirip Ahmad Dalan Karena aku Orangnya Muhammadiyah banget kan Dari kecil Muhammadiyah Jadi beli es campur pun Harus orang yang mirip Ahmad Dalan Gaya aja Ahmad Dalan Serintar ada ini lagi Ada yang protes lagi Ahmad Dalan dipanggil Ahmad Dalan doang Kayak temen Gaya aja Ahmad Dalan Itu aku Menu buka favoritku disitu Sama kalau makan Bebas makan apa aja Tapi kalau bisa berkuah Sama dikasih Nasih padang lah Sama Gak ada saya mas Gak ada Eh bit-bit puasa Maksudnya gak ada itu Keresahan-keresahan Kuasa Ada malam Keresahan puasa Aduh saya gak nyapin lagi ini Keresahan puasa Keresahan puasa Gak ada sih Gak ada Gak ada Gak ada saya nyerah aja lah Nyerah aja kalau keresahan Saya gak resah Saya tuh resah sama orang-orang Yang bilangnya puasa Tapi Sholat ditinggalin Jadi Puasanya tuh hanya puasa sosial Kayak mabuk yang cuman mabuk sosial Puasa pun ada puasa sosial Puasa yang karena Pakewo gak enak dilihatin tetangganya Pakewo itu? Pakewo itu sungkan 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 Pakewo gak enak dilihatin tetangganya Gak tau itungannya puasa apa Tapi Itungannya puasa Cuman pahalanya Hanya menahan Awal Lapar dan haus Gitu Tapi gak apa-apa Itu pilihan masing-masing Saya tidak mau menggurui Silahkan dipilih aja Yang penting kamu beragama Ya niat-niatmu aja lah Setiap tahun mudik sekarang Udah 2 tahun gak mudik Kena corona Yang dikangenin sama mudik apa itu? Yang dikangenin sama mudik Aduh Saya gak kangen tuh Pas yang gak mudik mudik Saya gak kangen Karena udah dari kecil Dibuang sih Dari SMP sih Iya kan Saya gak kangen mudik Yang dikangenin tuh Enggak karena Mudik di keluarga saya pun Gak dapet duit Gak dapet apa Gak dapet angpau Gak dapet apa Yaudah pulang ya pulang biasa Jadi di desaku itu dulu Di desaku di Lamongan Itu ada orang Yang orang tua Yang baru tobat Masa mudanya itu Hancur oleh Narkoba dan mabuk-mabukan Itu orang itu Akhirnya tobat Akhirnya pengen sholat terus Nah karena dia baru Baru pertama kali sholat Akhirnya dia tuh Gak apal itu loh Bacaan-bacaan sholat tuh gak apal Satu hari Pas traweh Itu orang itu tuh Apa Di posisi sujud terakhir Witir sholat witir Posisi sujud terakhir Gak bangun-bangun Aku ngira Wah syahid nih Ya kan Alhamdulillah Masya Allah Syahid nih Subhanallah Syahid Orang itu tiba-tiba Dari posisi sujud Gini pak Luwai Luwai Kluk Indah lillahi Syahid Masya Allah Begitu salam Assalamualaikum Assalamualaikum Dia bangun Ngantuk katanya Aku ngantuk Puasa itu jangan puasa sosial Puasa itu menahan diri dari Lapar dan haus Dan juga awan nafsu Karena banyak yang bilang Mas kalau puasa tapi nonton bokep Boleh gak? Boleh tapi gak boleh ngaceng Nah itu Itu kan gak nafsu Kalau cuman ini cuma Itung aja zina mata Itung aja zina mata Tapi kalau udah Beraraksi Nah itu Itung aja gak boleh Biar kamu semangat Puasanya ya puasa biasa aja Jalani kegiatan biasa aja Kita harus tetap biasa aja Di bulan yang istimewa Jangan hanya karena Bulan yang istimewa Kamu ibadahmu Nyereng gitu Apa itu ya Terlalu bersemangat Tapi ketika selesai bulan puasa Lunglay lagi Ya jangan gitu Kita Aku dulu pernah nulis gini Gak apa-apa loh Kalau kita menjadi muslim yang biasa Di bulan yang istimewa Masih sholat ya sholat Puasa ya puasa Berbuat baik kan di setiap bulan Ya kita harus berbuat Gak cuma bulan puasa Ya Oke itu saja Pesan penuh Hikmah saya di Tayangan kali ini Siap mengisi Kultum di bulan Ramadan Di Abdel Universe Terima kasih Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Baikumsalam